Pada video kali ini kita akan membahas mengenai file properties atau informasi dari file Selamat datang kembali di channel OneVentureSolution Terima kasih sudah mampir di video ini Pada video kali ini kita akan membahas mengenai file properties atau informasi dari file Di sini kita akan mempelajari file properties dengan menggunakan model ini Yaitu model reset yang pernah kita buat di video tutorial solidbox series nomor 46 mengenai konfigurasi Sekarang kita bisa masuk ke solidboxnya Kemudian kita bisa open dulu file reset tersebut dari nomor 46 videonya Open Kita bisa klik yang reset Open Jadi apa itu file properties? File properties adalah informasi yang dimiliki oleh model kita Jadi informasi-informasi atau detail yang dimiliki model kita Kita bisa mengatur file propertiesnya dari sini File Lalu kita masuk ke properties Atau Kita bisa klik di luar area terlebih dahulu Atau kita bisa masuk ke sini File properties disampingnya yang rebuild ya Kita klik Nah setelah kita masuk disini ada 3 pilihan di kotak dialog file properties ini Ada summary, custom, dan configuration specific Kita akan bahas mengenai summary terlebih dahulu Jadi disini isi summary adalah informasi-informasi dasar dari file kita File reset ini Ada author, keyword, comment, dan sebagainya ya Kita bisa isi saja Karena authornya siapa? Nama teman-teman sendiri Tengah lah disini saya masukkan untuk tuan ya Kemudian itu adalah untuk tab summary Kita masuk ke custom Nah jadi custom ini berisi mengenai informasi-informasi yang akan kita gunakan Untuk pembuatan drawing atau dua dimensi Atau gambar teknis istilahnya Di gambar teknis kan biasanya di kepala gambarnya Ada dibuat oleh siapa, digambar oleh siapa, dicek oleh siapa, terus keterangan materialnya apa, dan semacam itu Disini kita bisa atur atau menambahkan informasi-informasi tersebut melalui tab custom ini Kita bisa tambahkan disini, klik Katakanlah, mulai dari digambar Digambar Kita masukkan namanya digambar Kemudian kita pilih tipenya, text Disini kita mau masukkan siapa yang gambar Atau bisa nama teman-teman sendiri Kemudian kita klik di evaluate value Jadi ini kesimpulannya Kemudian di periksa Kita pilih text Kemudian kita masukkan juga sama Katakanlah Klik di evaluate value Dia muncul kesimpulannya Kemudian di set to do Atau di approve Kita bisa klik tipenya text Sama Kita klik disini Kemudian sekarang material Kita pilih tipenya Text juga Kita pilih disini Nah, kita mau linkkan dengan material yang ada di Feature Manager to Sentry Yang ada disini Kita bisa klik Lalu kita pilih material Nah, disini sudah ngelink dengan material yang ada di solid block ini Val solid block ini Disini karena kita belum mendesinkan material untuk praset ini Maka materialnya masih not specified Kemudian kita masukkan yang disini berat Text Nah, disini kita mau linkkan dengan masanya Mask Oke, disini ada beberapa macam pilihan ya Jadi teman-teman bisa pilih sendiri Untuk yang ngelink Kita klik Oke, setelah kita menambahkan beberapa informasi yang akan kita gunakan untuk drawing Atau gambar teknis Kita bisa masuk ke configuration specific disini Jadi disini ada custom dan configuration specific Sepertinya fungsinya sama untuk menambahkan material-material yang akan kita gunakan untuk drawing Atau gambar teknis Cuma perbedaannya disini di sistem pengaplikasiannya saja Atau penerapannya saja Jadi kalau di configuration specific ini File properties ini akan diterapkan untuk konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita buat Kalau kita lihat di configuration manager Kalau kita akan memiliki 5 konfigurasi ini Kalau kita isi file properties ini di custom Maka dia akan diaplikasikan ke seluruhan 5 konfigurasi yang kita buat Semacam itu Tapi kalau kita mau klik yang konfigurasi yang specific Takkanlah untuk yang konfigurasi yang 4-git-sort Kita bisa pilih dulu 4-git-sort ya Nah Kita mau definisikan berbeda Takkanlah kita pilih ke custom Kita klik angka 1 Klik tahan Lalu kita geser ke bawah sampai angka 5 Setelah kita block seperti ini Lepaskan Kita bisa copy Ctrl-C Setelah kita ke Ctrl-C Kita bisa masuk ke configuration specific Kita bisa klik disini Jangan lupa apply itunya diganti dulu Lalu kita klik angka 1 Kita Ctrl-V Jadi untuk konfigurasi ini Kita mau tentukan yang gambar siapa nih Katakanlah yang berbeda Katakanlah disini kita masukkan solid Di sini juga solid Sedangkan yang sini Work Semacam itu Jadi yang gambar meriksa solid-solid Yang ini tujui work Semacam itu Kita lihat evaluatenya juga berubah semua ya Jadi konfigurasi yang lain ini Mengacu pada custom Atau dia akan menggunakan properties yang ada di custom Sedangkan untuk konfigurasi yang 4-git-sort ini Dia akan menggunakan Konfigurasi khusus ini Yang kita buat Yang kita tentukan khusus Kemudian untuk konfigurasi yang Forge Atau Machine Long Kita bisa klik di satu ini Machine Long Klik angka 1 Ctrl-V Sekarang disini kita ganti Jadi gambar siapa Fanta Sprint Setelah ini Coca-Cola Jadi untuk machine long Dan forget short ini Kita definisikan secara spesifik Untuk file propertiesnya Sedangkan yang forget long Dan juga machine short Karena kita tidak isi Maka dia akan mengikuti yang custom Atau akan menggunakan file properties yang custom Ketika di-drawingnya nanti Semacam itu Kita bisa ok dulu Lalu kita bisa masuk ke sini Use machine sentry Kita bisa edit materialnya Klik kanan Edit material Kita kanan Untuk yang ini Kita gunakan steel IC304 Setelah kita pilih IC304 Apply Close Kemudian kita bisa masuk ke Configuration Manager Machine short Pakai IC304 Untuk yang machine long Kita tepuk klik Masuk ke sini Materialnya kita ganti Klik kanan Edit material Pakai alloy steel Machine long Apply Close Jadi disini pakai Apply alloy steel Yang short Double click Pakai IC304 Untuk yang Forge short Pakai Di kanan Edit material IC304 juga Apply Close Untuk yang long Double click Pakai yang Klik kanan Edit material Loistin Apply Close Jadi untuk yang long Pakai alloy steel Yang short Pakai IC304 Kita bisa lihat Di file properties Lagi Setelah kita ganti Materialnya Kita tepukkan Sudah berubah Loistin Jadi bukan Specify lagi Disini kita lihat Yang Machine long Loistin Yang forge short Loistin Semacam itu Kita bisa ganti Yang machine long Kita klik Kita linkkan Lagi dengan material Untuk yang Forge short Kita klik Kita linkkan Lagi dengan material Dia sudah berubah IC304 Kemudian kita bisa OK Jadi itu tadi Cara untuk menentukan File properties Yang akan kita gunakan Di drawing nanti Sekarang kita bisa Shift Atau ctrl S Oke Saya rasa cukup Untuk video kali ini Apabila teman-teman Memiliki komentar Pertanyaan Atau sanyaan Atau mau share Memo Silahkan tulis Komentarnya Di kolom komentar Di bawah Terima kasih Oke terima kasih Sudah nonton video ini Apabila teman-teman Rasa video ini Bermanfaat Bagi teman-teman Atau yang lain Terima kasih Sudah di share Dan terima kasih Sudah di subscribe Untuk channel What is your solution Sampai jumpa Di video berikutnya